Ya, pemirsa survei dan polling dilakukan untuk mengetahui pilihan masyarakat terkait kebijakan tertentu. Dalam konteks pilkada, hasil survei menyajikan gambaran awal kandidat yang berpotensi meraup suara terbanyak. Survei adalah salah satu cara untuk membantu seseorang atau kelompok masyarakat menentukan sikap. Di banyak negara maju, survei dilakukan untuk mengetahui pilihan masyarakat terkait suatu kebijakan. Contohnya kebijakan yang akhirnya membuat kerajaan Inggris keluar dari komunitas Uni Eropa. Dalam berbagai survei, 52 persen warga Inggris ingin keluar dari Uni Eropa, sementara 48 persen lagi ingin bertahan. Dan hasilnya dapat ditebak, Inggris akhirnya keluar dari komunitas Uni Eropa. Survei itu penting untuk publik karena publik punya curiosity, punya keinginan tahuan. Ini pertarungan sudah sampai di mana? Jadi mereka ingin tahu juga sekarang per hari survei itu dilakukan, itu siapa yang kuat. Begitu juga di dalam konteks pilkada di DKI Jakarta. Tujuh lembaga survei menyatakan keterpilihan pasangan Basuki Cahaya Purnama dan Jarot cenderung menurun. Persentase rata-rata keterpilihan Ahok Jarot tinggal tersisa sekitar 27 hingga 30 persen. Angka ini turun drastis dibandingkan keterpilihan Ahok pada bulan Februari 2016 lalu, yang masih berkisar 40 hingga 45 persen. Meski tujuh lembaga sudah memaparkan hasil survei masing-masing, Partai PDI Perjuangan Bersikuku Ahok akan tetap menang satu putaran. Survei internal kami memang rupa-rupanya, Pak Ahok dengan Pak Jarot ini mempunyai modal yang berkali-kali dan angkanya relatif stabil. Sebagai partai, pengusung Ahok Jarot PDI Perjuangan boleh saja yakin. Tapi fakta bahwa tujuh lembaga survei memberikan angka yang sama adalah kondisi yang dinilai mencerminkan situasi psikologis warga ibu kota. Lantas, hasil survei siapakah yang paling mendekati kebenaran? Mari kita tunggu bersama.